Halo pecinta tanaman, khususnya tanaman stroberi, ketemu lagi dengan saya, Mang Sukir. Seperti biasa ya, saya ada di tengah-tengah kebun stroberi. Ya teh, kamu naun ya, Mang Entisnya? Ya teh, Cisuren. Oh, masih kena Cisuren, teman-teman. Cisuren, nah, kalau kebunnya Mang Sukir, yang itu tuh, yang ada towernya. Oh, nak, yang ada towernya tuh. Nah, ini kebetulan di waktu senggang, ya, saya mau sedikit berbagi tentang tanaman stroberi ya, teman-teman ya. Jadi gini, judul video kali ini adalah bibit yang bagus untuk, apa, bibit yang bagus stroberi itu seperti apa ya. Nah, kadang-kadang itu di luar sana itu yang komen lewat WA, Mang, itu bibitnya saya minta yang bagus ya. Nah, yang bagus itu seperti apa? Saya balik bertanya ya. Yang itu, Mang, yang ada bunganya, yang sudah ada buahnya. Oh, nah, menurut saya itu sebenarnya kurang bagus. Yang bagus, yang bagus seperti apa? Nanti saya jelasin ya. Apa, untuk ditanam antar petani, itu ukuran si akarnya atau bibitnya itu ukurannya beda. Kalau antar petani ya, ini untuk misalkan dari kampung, ini Cisuren ke kampung Lebak Muncang misalkan, eh, ke kampung penyenaan misalkan, itu nanti ukuran bibitnya beda. Maksudnya beda itu dari umurnya, umur tanam, umur ketika dibekong atau ketika dicangkok. Begitu juga kalau kita tanam, mau ini, kirim bibitnya itu antar pulau misalkan ke Sumatera atau ke, apa, ke Sulawesi. Intinya itu kan mempengaruhi ya jarak, kalau nanti si, apa, si bekongannya atau cangkokannya masih terlalu muda, nanti kurang bagus juga kalau untuk dikirim ke luar daerah. Nah, kembali lagi, nanti juga saya akan informasikan bibit yang kurang bagus itu seperti apa. Nah, saya ini ada teman ya, sama petani stroberi. Nanti informasinya bukan dari saya saja, supaya jelas ya, supaya apa, ilmu kita, pengalaman kita itu bertambah tentang tanaman stroberi. Nah, ini saya ada di, ini ya, tempat istirahat ya, di tengah tahap kebun. Nah, ini kebetulan saya ada pesenan tanaman stroberi untuk ke daerah, ke daerah ini Sumatera, apa itu, ke daerah Sumatera ya. Nah, ini ada beberapa bibit ya, ini sebagian saya sudah ambil, ini contohnya ya, teman-teman ya. Nah, buntan, nah ini nih, ini bibitnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini, ini bibitnya seperti ini, ini untuk ke daerah Sumatera. Ini akarnya sudah cukup, sebagian ada yang warna putih, tetapi ini tidak ada yang berbunga dan berbuah. Nah, saya mau tanya-tanya kepada sesama petani kita ya. Nah, ini Kang Tis, ini teman-teman Mang Sukir mau tanya-tanya tentang bibit stroberi. Sebenarnya itu menurut pengalaman Kang Tis itu, kalau bibit yang untuk ditanam, misalkan dari sesama petani itu, bibit yang umur berapa bulan Kang Tis? Atau berapa hari itu yang bagus, itu untuk umur berapa hari itu? Tapi untuk jarak dekat gitu? Untuk jarak dekat, antar kampung misalkan, sesama petani itu dari bekongan berapa hari itu ngebekong na Kang Tis? Pahami jarak dekat, antar kampung, sesama petani. Paling karena 20 hari, jangan lebih itu di bekongan, di polibeknya, 20 hari. Oh ya, jadi teman-teman nanti kalau kalian di sana misalkan punya kebun, terus kalian mau tanam ke tempat atau mau diperbanyak, mau dikembangkan lagi, itu umur polibek kecilnya atau bibit stroberinya, nanti itu kalian di umur 20 hari nanti boleh dipindahkan ke polibek yang lebih besar ya. Itu memang sudah cukup Kang Tis itu? Sudah. Oh sudah cukup teman-teman, jadi untuk misalkan dipindahkan, dikembang pihak, kalau untuk jaraknya dekat, antar kampung misalkan, atau sesama petani, atau kalian nanti mau tambahin luas kebunnya, nanti ketika umur 20 hari sudah bisa dipindahkan. Nah, berbeda lagi nanti kalau kalian mau jual si bibit stroberi, contohnya seperti ini ya, ini umurnya berapa hari ini kurang lebih? Ini satu bulanan. Ini satu bulan lebih. Satu bulan lebih, oh iya, satu bulan lebih. Ini akarnya seperti ini ya teman-teman ya. Satu bulan lebih, ini akarnya sudah maksimal. Sudah pada keluar. Tapi si bibitnya itu belum ada yang berbunga dan berbuah. Ini bagus ya. Artinya gini, Kang Tis itu kenapa yang berbunga dan berbuah itu kalau bisa jangan dikirim, mendingan dikirim itu yang belum ada bunganya dan belum ada buahnya itu bagusnya. Kenapa itu lebih cepat atau bagaimana Kang Tis? Bagusan yang belum berbunga. Oh, bagusan yang belum berbunga dan berbuah ya. Jadi gini ya teman-teman nanti kalau, kan ada teman-teman Mang Syukir yang, Mang itu minta dong bibitnya nanti kirimnya yang bagus, yang sudah berbunga, yang sudah berbuah. Itu nggak masalah kalau nanti kalian mintanya yang sudah berbunga dan berbuah, nanti sama Mang Syukir juga dicariin. Tetapi yang sebenarnya ini ya, jadi kata-kata ini bukan dari saya sendiri, tetapi juga dari teman-teman Mang Syukir di sini ya, di desa Lebak Monsang ini. Sebenarnya itu yang bagus itu yang belum berbunga dan berbuah. Apalagi ya teman-teman ya. Jadi ini kembali lagi ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Nah, kurang bagusnya, nanti itu gimana kurang bagusnya, Kang Tis? Jadi lambat. Lambat, lambat. Kalau beli, kalau mau pindahin yang sudah berbunga, nantinya kita nunggu lebih lama. Nah, kalau beli yang sudah berbunga dan berbuah, ketika kita tanam, nanti menjadi lama kembali berbunga lagi. Kembali berbunga lagi. Ini penting ya. Ini penting teman-teman ya. Jadi 3-4 bulan. Jadi 3-4 bulan baru nanti dia mulai berbunga lagi. Jadi dihitung udah 2 kali. 2 kalinya gitu. Jadi gini teman-teman, nanti kalau kalian belinya yang sudah berbunga, artinya nanti itu 2 kali putaran ini, apa-nya, keluar bunganya. Jadi nunggunya terlalu lama, yaitu 3-4 bulan nanti baru berbunga dan berbuat. Nah, nanti kalau kalian mau tanam tanaman sorberi bagus ya, yang belum berbunga. Kalau yang belum berbunga itu nggak bakal lama. 40 hari. 40 hari sudah berbunga dan berbuah ya. Jadi gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang orang itu mungkin, mungkin gini, nganggepnya yang belum, yang sudah berbunga dan berbuah itu, nganggepnya mungkin, oh ini yang bagus, yang pasti. Itu kebalikannya. Yang pasti. Yang pasti, pasti ini bagus. Padahal bukan teman-teman, itu kebalikannya. Nah, gitu ya. Nah, itu pengalaman buat kita, buat teman-teman saya, dimanapun Anda berada. Tapi ya nanti kembali lagi, kepada ini ya, apa, kalian yang mau tanam. Kadang-kadang, enggak emang, saya tetap kepingin yang berbunga dan berbuah yang nggak apa-apa. Itu persepsi masing-masing ya. Nah, untuk bibitnya ini, saya mau kirim ke luar pulau, luar daerah ini, which is seperti ini ya, teman-teman ya. Sudah pada keluar plastik. Sudah pada keluar plastik. Ini akarnya sebagian masih ada yang putih tuh. Ya, bagus nih, masih lagi bagus-bagusnya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Saya Mang Sukir, dari Desa Labak, sampai kembali-kembali CWIDE, Kaupaten Bandung. Mudah-mudahan ada manfaatnya.